Satgas Pangan Kabupaten Bandung menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional di Kabupaten Bandung. Tujuan dari sidak tersebut, yaitu untuk memantau lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional. Harga sejumlah kebutuhan pokok kini tengah mengalami kenaikan, salah satunya yakni harga daging ayam. Kenaikan harga daging ayam hampir terjadi di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bandung. Salah satunya yakni di pasar sorean Kabupaten Bandung. Di pasar tersebut, harga daging ayam dikisaran harga Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam telah terjadi sejak beberapa hari silam. Melonjaknya, harga daging ayam diduga akibat pasokan dari para peternak berkurang. Penyebab kurangnya pasokan daging ayam yakni akibat stok DOC atau bibit ayam sulit diperoleh oleh para peternak. Penyebab lainnya yakni akibat mahalnya harga pakan serta biaya produksi. Untuk memantau harga kenaikan harga daging ayam, Kepal Kepolisian Resort Bandung beserta Dinas Pertanakan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung melakukan sidak ke pasar tradisional soreang Kabupaten Bandung. Kepolis Bandung AKBP Indra Hermawan menegaskan sidak dilakukan setelah mengetahui adanya kenaikan harga telur dan daging ayam di pasar tradisional. Satga Sepangan pun kini tengah menelusuri penyembah pasti kenaikan harga tersebut. Harga telur sudah mulai normal, khusus ke Kabupaten Bandung. Sedangkan yang masih ada di jalan kenaikan, tren kenaikan yaitu dari harga ayam sampai mencapai Rp41.000.000. Ini akan kita telusuri penyebabnya apa. Sekarang juga kami akan ke kandang ayam, kami jadikan sampling, kami ingin tahu penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya adalah karena pakan dan DOC, kami juga akan bekerja nantinya ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi DOC maupun pakan di wilayah Kabupaten Bandung. Sementara itu para pedagang daging ayam di pasar tradisional mengaku mengalami penurunan omset penjualan akibat banyak dari konsumen yang beralih mengkonsumsi makanan lain. Pedagang daging ayam berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok terutama daging ayam.